selamat menikmati selamat menikmati ya mirip-mirip lah antara Katangpos Radio dan Katangpos di cetaknya lebih-lebih karena memang kita menginginkan pemerintahan yang di cetak itu bisa lebih luas kemarin sempat terjadi pembobolan ini menarik karena korbannya warga Kalimantan Tengah dan terjadi karena pihak-pihak tidak bertanggung jawab dan ingin mengambil pembunuhan sendiri dengan membobol rekening nasabah dan ini terjadinya karena ya semacam apa ya karena terpengaruh dari penelpon yang ingin menawarkan jasa dalam rangka bukan jasa ya, aplikasi semacam itu supaya mempermudah pembayaran dan juga mungkin bisa jadi lebih menguntungkan kira-kira seperti itu nah ternyata setelah di apa namanya setelah diprospek sama penipu ini si korban memang awalnya tidak tidak sepakat artinya menolak tapi tidak pernah habisnya orang ini terus membunjuk dan akhirnya memang pada akhirnya secara kemudian karena mungkin sudah ya sudah lah kita ikuti saja ternyata memang akhirnya ya semua apa namanya semua yang menjadi privasi dalam bank e-bankingnya itu akhirnya terbongkar dan terdeteksi oleh penipu lalu kemudian penipu dengan mudah dia memindahkan rekening milik korban ke rekeningnya atau kemana saja yang prinsipnya secara apa nam penguasaan uang itu sudah berpindah dan jumlahnya hampir 300 juta lumayan 274 juta ya hampir itu bukan apa uang semua aja saya berpindah dari rekening banyak tau tapi uang semua ya uang semua tapi di mana angka-angka aja kan baik yang keberikut juga tentang sepeda listrik seperti yang sebelum-sebelumnya kita sempat singgung juga bahkan di pertengahan minggu kemarin kita sempat talk show dengan di Tuan Tas Pol Dakateng terkait tentang penggunaan sepeda listrik memang sepeda listrik ini dilematis dalam artian begini ada undang-undang yang mengatur tapi belum termasuk dalam yang diatur di undang-undang lalu lintas yang mengatur itu peraturan menteri perhubungan rebutik indonesia nomor 45 tahun 2020 yang kemarin kita undang itu dari dinas apa direktorat lantas Pol Dakateng dan memang ada beberapa yang disampaikan memang yang harus harus ada ketentuan yang misalnya bahwa penggendara itu harus 12 tahun ke atas dan berarti yang 12 tahun ke bawah tidak boleh jadi SD kan rata-rata di bawah 12 tahun lalu kalaupun dia 12 sampai 15 tahun harus di bawah bimbingan orang tua kalaupun juga tidak ada bimbingan berarti tidak boleh jadi artinya semua harusnya tidak boleh tapi prakteknya tidak seperti itu kan bisa saja kita lihat di jalan-jalan masih ada dan ternyata memang bukan diperuntukkan di jalan raya itu di jalan-jalan pemukiman jalan-jalan ya apa namanya yang punya halaman yang luas yang bukan jalan raya kalau jalan raya memang diperbolehkan apabila ada jalurnya dan itu menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menyiapkan jalur-jalur itu bagaimana dengan di palangkar raya kan tidak semua seperti itu boleh menggunakan trotoar tapi di trotoar juga ada pengguna jalan yang lain jalan-jalan kaki misalnya nah ini yang juga masih dilematis saya berpikir bahwa memang harus diatur lebih mengingat akan terus ada kenaikan jumlah pemakai sepeda kenapa? karena sepeda listrik ini sangat membantu yang pertama kita gak perlu nganyuh gak perlu BBM lalu ada gak perlu BBM tinggal ngecas ngecas sih mudah dan dia tidak ada polusi kalaupun ngecas seperti yang saya bilang tadi ngecas pun sekali ngecas kita bisa berpuluh-puluh kilometer bisa kita pakai dan juga tentang tidak ada pajak dari ini jadi saya berpikir pasti akan semakin banyak karena itu menurut saya aturannya harus lebih baik lagi dan membantu itu hari ini pun polda gaten melalui ditelantas polda itu masih selalu melaksanakan apa namanya sosialisasi saja bahkan juga hari ini kalau gak salah diadakannya kayak operasi gitu ya terlambang simpatik gitu ada operasi terlambang yang diantaranya sebagian kalau itu kan untuk pengendara umum ya tapi yang khusus kan ini dengan penggerak motor listrik ini dia agak berbeda karena itu apabila terjadi pelanggaran lalu lintas dimungkinkan memang bagi pemilik atau pemakai sepeda ini mendapat saksi tapi kan sementara ini diakui oleh teman-teman di ditelantas polda gaten kemarin bahwa ini masih sosialisasi jadi masih diharapkan kalau memang ada ketemu di jalan diamankan diminta untuk dicemput oleh orang tua karena memang gak boleh kan misalnya di jalan katakanlah ada anak kecil yang gak boleh kalau orang besar ya boleh tapi dengan kelengkapan 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 wacah-wacah jadi memang harus sepertinya ada ada ke teman-teman iya